Kembali lagi sahabat Gia TV Saat ini kita berada di Danau Werarem Danau yang terletak di kota bumi Lampung Utara Nah ini danau ini cukup luas Nah kita sekarang akan menilik lebih lanjut mengenai budidaya ikan emas yang ada di Werarem Nah ini Danau Werarem Nah ini kita lihat ya lumayan banyak eceng gondoknya Ya ini sebenarnya kalau eceng gondok itu ya Kalau kita bilang sih hama sebenarnya Tapi ya sulit juga untuk kita bersihkan sampai bersih Karena nganaknya itu luar biasa cepat Ini perahu kita yang akan kita tumpangi Nah di Danau ini kita nanti akan di farmnya Pak Andi Si sering disebut Pak Enca Nah itu kalau disini rata-rata perahunya terbuat dari besi Terbuat dari besi terus pakai motornya di belakang Jadi sopirnya langsung geraknya cepat Sat-sat gitu Nah ini kita naik Nah ini kelihatan banyak eceng gondok sama kiambang Posisi kita lagi mau berangkat Nah ini perahunya itu sopirnya Itu kita mencari tempat yang gak terlalu banyak ini Apa namanya ecengnya Karena kalau banyak ecengnya itu jindut juga ya Nah itu kita cari-cari Kita pilih-pilih Nanti dia itu pengendali Jadi kalau belok kanan atau kiri ya dari sopirnya itu Nah gak ada sopirnya Ini kalau masih tipis ini agak enak Kita terabas-terabas aja masih tembus Kalau tebel bisa nangsang kita Kalau kemarin-kemarin kita tergantung angin sih Kadang anginnya pas kesini ini penuh semua Gak bisa lewat Tapi kalau pas anginnya kesana Itu kita kesana Nah ini keramba udah gak kepake Penuh dengan eceng Nah ini kita terabas Nah Kalau tipis masih bisa kita hajar Tapi kalau tebel ya Nyung serep Itu udah mulai kelihatan Ternyata kerambanya Pak Andi Ini semuanya rata-rata punya Pak Andi ini Ikan emas semua Jadi ikan emas kalau kita budidaya Ikan emas yang besar-besar Kilo satu dua tiga empat Luasanya Ribuan hektare kalau gak salah Semuanya air Nah ini kalau dari tengah Kita gak kelihatan eceng-ecengnya Karena ecengnya ke arah sana Ke arah Pembuangan Jadi kalau yang daerah sana pasti ngunci Kalau yang sini Kebetulan daerah Blue Di bagian atas Jadi kalau Airnya itu air masuk lah Intinya Ini tepat sekali Kerambanya Pak Andi Di daerah aliran masuk Nah ini udah mau sampai Nah ini kerambanya Itu gubuknya Nah ini bagusnya Ini baru rehab Jadi kerambanya itu jadi satu Teman-teman Jadi jadi satu Bentuknya kotak Kayak lapangan bola Nah ini kita sampai Kalau ini Gak khawatir Paling yang khawatir Ininya Tugel Pemirsa Ininya Apa namanya Bambunya Satu kerambanya itu Ukuran kerambanya itu 12 x 12 Sekali ke bawahnya itu 5 sampai 6 meter Nah ini Kemarin itu Gak beraturan sih Sekarang Dibikin jadi satu Karena Ada eceng gondok yang penuh Jadi kalau eceng gondoknya Pas penuh Oksigennya bisa Jelek Jadi Ada masalah Nanti kalau ini penuh Pergantian oksigennya Gak maksimal Lama budidayanya Rata-rata kita Di 6 sampai 7 bulan Ikannya itu Gede-gede Kalau di sini Tebarnya Ukuran biasanya Sekilo Seratus Nah ini yang kita lihat ini Ada yang remaja Ada yang masih kecil Ada yang udah besar Jadi macem-macem Keramba ini Bisa diisi 2 sampai 2 setengah kintal Biasanya tergantung Yang miara Ataupun Biasanya kita sih Standarnya sih Biasanya 2 kintal Satu keramba Nah ini ikan Ikannya ini masih Paling 1 bulan Kurang lebih Dari Tebar Penuh Nah itu ada tali Itu fungsinya Buat Ikan pas Kalau masih kecil Jadi nanti ada Ikan Nanti kita lihat juga Yang pas ikannya masih kecil Itu ada yang Buat Makan Ikan Karena kalau Langsung dicemplungkan Biasanya Belum ngerti Itu pakan Atau apa Jadi biar ikan Yang ngerti dulu Baru di Kasih pakan Yang seperti ini Ini 2 kintal Kemarin Nah ini Tempat nimbang Yang bentuknya Segitiga itu Tempat nimbang Kemudian Di tengah-tengah Biasanya ada Alkonnya juga Nah ini Sebelah kanan itu Biasanya buat Narok pakan Sebelah kiri Biasanya buat jalan Jadi kalau bisa Ini kan Jalannya Lebih enak Gitu kan Nah Satu keramba ini Bisa menghabiskan Pakan kurang lebih 10 10 sampai 12 ton Nah satu keramba Bisa mengangkat 8 sampai 9 ton Sedang antar Keramba Ini dikasih penjepit Biar kuat Untuk Sikunya Gitu Ini 12 X 12 Nah jumlah keramba Yang ada disini Kurang lebih 50 Jadi kalau 12 X 12 X 50 Berarti 12 X 50 Keramba Nah totalnya itu Kurang lebih 60 Nah berarti Ada 6 hektare Ini kerambanya Pak Andi Nah ini Buat nyetok Pakannya Pakannya Biasanya dikasih plastik Biar enggak hujanan Karena nyetoknya Juga sebagian Ditaruh disini Ini Tempat Ya meskaryawan Kalau kita bilang Bahasa bagusnya Jadi orang-orang Kalau nginep Atau istirahat Sejenak Siang hari Disitu Ini ikannya Kita dekatkan Ikannya penuh Kilo isi 2 Isi 3 Isi 4 Ini sehari Bisa ngabisin 5 karung Tergantung Cuaca Kalau pas cuacanya Bagus Biasanya Bisa Habis 5 Bisa Habis 10 Tergantung Tonase ikannya Di dalam Harga ikannya Kita biasanya Harga ikan Di 26 Di pinggir keramba Biasanya Kalau ada yang minat Nanti bisa komen Di Kami Nanti kalau minat Nanti kita bisa hubungkan Ke Pak Andi Atau Pak Ancanya Ikan emas kita itu Biasanya banyak Untuk pancingan Nah jadi orang-orang itu Seneng dengan ikan kita itu Karena Kalau di pancing itu Tariannya itu Lebih mantep Karena ikannya besar Sebagian pakai listrik Tapi memang beresiko Untuk Budidaya Di danau Yang pakai listrik Karena memang Listrik itu Kalau kena air Kan repot Untuk Analisa usahanya Kurang lebih Untuk Ikan emas Itu Dengan harga jual 26 ribu Kita bisa Menghasilkan Untuk per kilo Itu Di minimal Kita bisa Menghasilkan Di Lima ribuan Per kilonya Nanti akan Dipotong sama Tenaga kerja Terus Bensin Ongkos Plastik Dan lain-lain Nah itu Diterima Di 26 pinggir keramba Itu Sungguh Menjanjikan Kalau kita bilang Ya kurang lebih Kita bersih Dapat di Empat ribu Empat ribu Per kilo Jadi pengalinya Tonase Kalau itu Panen delapan ton Itu bisa Berarti Kalau Empat ribu Lapan kali Dua Lapan kali Empat Nah itu 32 Itu Perhitungan Dari ikan emas Nah kalau ada Informasi Lebih lanjut Atau pengen Tanya-tanya Bisa Ketik Komentarnya Tanya-tanya Tanya-tanya